Ini dorong tabrak semua duka di api sebeka di bolivar. Viral truk teni tabrak tenda duka milik warga hingga ambruk, sempat bentak warga agar tak merekam. Akibat insiden truk teni tersebut, tenda yang semula terpasang rapi di pinggir jalan, ambruk dan berhamburan. Insiden truk teni al tabrak tenda duka itu terjadi di Jalan Boulevard, Kelurahan Apeng Sembeka, Apes, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara pada Senin, 4 September 2023, siang. Video yang memperlihatkan kondisi tenda usai ditabrak truk teni al itu beredar luas di media sosial, salah satunya akun Instagram Isro Cue, official. Pada keterangan unggahan itu disebutkan bahwa perekam video sempat mendapat bentakan dari salah satu personil angkatan laut itu. Dalam tersebut, tampak kondisi kendaraan dinas truk milik teni al pecah kaca depan. Sementara tenda duka milik warga tersebut tampak hancur dan besinya berhamburan di jalanan. Bahkan dalam tayangan tersebut disebutkan ada salah satu warga yang mengalami luka lecet. Dilansir dari Tribun Manado, Komandan TNI Pangkalan Angkatan Laut dan Lanal, Tahuna, Kolonel Laut Pelaut Mohamad Bayu Pranoto, menjelaskan bahwa kecelakaan yang terjadi kemarin bukanlah disengaja. Ia mengungkapkan bahwa kejadian tersebut disebabkan oleh masalah pada rem truk. Kita pasti tidak ingin mengalami kecelakaan. Kejadian kemarin terjadi akibat rem truk belum? Kata Kolonel Laut P. Mohamad Bayu Pranoto, Selasa, 5 September 2023, di rumah duka. Kolonel Bayu Pranoto juga menegaskan bahwa sopir truk tidak dalam keadaan mabuk. Mereka habis berenang, jadi otomatis mata menjadi merah usai berenang, jelasnya. Selain itu, ia meminta maaf kepada pihak keluarga atas kecelakaan tersebut. Terima kasih telah menonton!